Nah selanjutnya di pemirsa akan ada Lady Rocker yang sekarang ini berubah penampilannya berhijab. Dan ini adalah para Lady Rocker senior. Siapa saja mereka dan apa hidayah yang mereka dapatkan, sesaat lagi tetap di Insert Pagi. Berhijab seakan menjadi pilihan final bagi sejumlah vokalis rock wanita yang selama ini dikenal sebagai Lady Rock di tanah air. Setelah puas malang melintang dengan dunia musik cadas, sejumlah penyanyi seperti Reni Jayusman, Meli Sandi hingga Inka Kristi akhirnya memilih berubah menjadi wanita muslimah. Meli Sandi misalnya, mengaku terpacu untuk menunaikan nazarnya pasca ia menikah lagi dan pergi haji bersama ibu dan mertuanya di tahun 2007. Merasa ingin selalu bersyukur akan kasih sayang yang dicerahkan Allah, ia pun memilih untuk berhijab secara penuh setelah usai menunaikan ibadah haji di tahun 2008 silam. Terima kasih. Kalau saya masih berawal dari apa ya niatnya dari nazar ya, nazarnya karena kemarin saya sempat single parent, terus tahun 2003 single parent saya 4 tahun, lumayan lama ya. Nah disitu saya punya niat, ah alhamdulillah kalau saya dapetin suami lagi, saya mau berubah, mau hijrah, mau berhijabat. Tapi suami barunya mesti ditantang biaya yang saya pergi haji gitu. Akhirnya ya mungkin Allah mendengar doa saya, akhirnya Alhamdulillah terkabul. Tahun 2007 saya daftar haji sama suami saya. Maksudnya didaftarin sama suami saya, tapi suami saya nggak pergi. Saya minta pergi sama orang tua saya, sama mertua. Sementara itu penyinyi Inka Kristi niatnya untuk berhijab secara penuh, tanpa copot pasang tak lain lantaran merasa ditegur Allah. Sebenarnya sejak tahun 2009 ia sudah belajar mengenakan hijab secara on off. Namun di saat sakit cukup parah akhir 2012, ia mendapat mimpi dikerubungi semut hingga ditolong seorang kiai. Sejak sembuh sakit ia pun bertekad mengenakan hijab secara permanen. Begitu saya mendapatkan, insya Allah itu mudah-mudahan itu adalah suatu hidayah. Waktu saya dikasih sakit, dikasih sakit 2011, waktu itu. Terus kemudian saya bermimpi, bermimpi, tiba-tiba didatangin semut, segerombola semut yang begitu banyak. Dan kemudian saya melihat sosok kayak kiai begitu ya, kiai itu berkata, Kamu diam saja, terus itu dalam sakit yang lagi kronis sakitnya, sakit-sakit kan 2 tahun waktu itu ya. Terus kamu diam saja, biarkan semut itu berjalan menuju kamu. Tapi kok banyak banget gitu ya, terus saya berpikir kok banyak banget. Lama-lama semutnya berjalan, 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 sampai ke kepala. Terus udah gitu, si hijabnya itu bener-bener menutup sampai ke dada, menjadi ya hijab, semutnya itu menjadi hijab, dan menutupi rambut saya yang ada. Jadi satu layar rambut pun tidak ada gitu. Jadi pas begitu aku bangun, dan kemudian aku mulai-mulai beranjak, mulai sembuh. Akhirnya Alhamdulillah, dengan adanya sakit itu adalah merupakan teguran buat saya. Jadi bukannya itu ujian, tapi udah teguran, karena apa? Saya menunda-nunda dengan prosesnya menutup lagi, dibuka lagi, menutup lagi. Tapi itu mungkin terlalu lama ya, setelah dikasih mimpi itu, mudah-mudahan itu adalah hidayah. Insya Allah, akhirnya ditutup, dan sampai sekarang Alhamdulillah tidak dibuka lagi. Insya Allah seterusnya pengen di istiqomah. Berbeda dengan kedua lady rock, penyanyi rock senior Reni Jayusman justru harus melewati masa-masa yang ia sebut revolusi jiwa besar-besaran. Sebagai penyanyi yang selama ini bersikap bebas dan nyaris menjauhi agama, Reni merasa tiba-tiba saja di tahun 2014, batinnya kering dan membutuhkan pegangan. Untuk itulah ia merasa sebagai anak yang mencari jalan kebenaran selama ini. Tiba-tiba saya tidak mau pergi kemana-mana. Tiba-tiba saya dicoba dinetralisir oleh anak-anak saya, saya dibawa ke malu atau apa. Itu kayak orang ketakutan, kalau ada orang pernah sakau, kayak orang sakau gitu ketakutan gitu. Nah saya pikir apa? Dan di dalam, untungnya saya adalah orang teater, kalau ada sesuatu yang aneh itu saya coba introspeksi, saya cari, kenapa ini gue gitu, enggak kenapa. Dan terbetulnya kalau saya udah kayak gitu, anak saya itu, enggak enggak, mama disini aja, di sini aja. Itu saya bisa yang kenal, udah enggak tahu apa gitu terus. Istighfar, istighfar. Anak cucu saya, istighfar. Ini istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yuka juga selalu mengatakan, coba loli la ilaha illallah. Itu saya angkat badan saya, harusnya ringan, jadi berat, karena kalau itu tadi saya enggak tahu ada apa. Dan saya merasa itu di bulan puasa. Saya merasa ini, jangan-jangan saya sedang di uji sama kusti Allah, dan saya sedang di... Nah kamu sekarang saatnya memilih. Kendati terus istiqomah mengenakan hijab, tetap saja ada godaan yang datang. Inka misalnya nyaris menggadaikan keteguhan demi tawaran manggung, yang memintanya tampil tanpa berhijab. Sementara Melisandi merasa harus tebal muka saat tampil memenuhi undangan manggung dengan berhijab, namun dengan aksesoris dirinya yang rock and roll. Begitupun Reni Jayusman seperti bingung ketika mempertahankan ciri khasnya mengenakan aksesoris dan talung yang ramai bergantung di leher dengan baju muslimah belakangan ini. Namun ia yakin Allah tak pernah melihat penampilan, melainkan hati seseorang. Ada yang pro kontra aja sih ya. Misalkan saya sering diundang ngaji misalkan. Terus penampilan saya kalau di konser musik kan tetap berjirbab. Tapi ya beginilah pakai cincin tengkorak, lambang rolling stone, apa segala-segala. Saya pilihnya itu cuma nyanyi aja sih. Misalnya buat aksesoris, ya misalnya saya senang kena jiwa saya kan seperti itu. Tapi kalau lagi acara pengajian ya nggak begini. Jadi disesuaikan dengan event aja. Kalau misalkan ada tawaran nyanyi, kamu mau nyanyi di sana, terus dilipatkan honornya misalkan dua kali, tiga kali, empat kali. Tapi nanti pas di stage gitu ya, lepas ya sebentar aja atau pakai wig gitu ya. Terus kemudian udah turun nggak apa-apa kamu di hijab lagi. Itu sering banget tawaran seperti itu. Jadi ketika saat teman-teman bertanya, kami harus pakai baju apa anak bandnya? Pakai gamis, pakai ini. Pakai aja apa yang kalian merasa. Oke, cocok. Itu saja. Karena Allah bukan lihat itunya, Allah lihat di dalamnya dia itu. Dia ngebahas itu sambil mencintai apa lagu yang dia ini atau tidak gitu. Aku percaya sekali dengan begitu. Jadi kalau gue mau berubah, berubah apa namun? Eh, kondek. Kondeknya udah bisa. Jadi intinya ngalir aja. Mengalir lah, mengalir, mengalir. Endrol Begitupun Reni Jayusman seperti bingung ketika mempertahankan ciri khasnya mengenakan aksesoris dan kalung yang ramai bergantung di leher dengan baju muslimah belakangan ini. Namun ia yakin Allah tak pernah melihat penampilan, melainkan hati seseorang. Ada yang pro-kontra aja sih ya. Misalkan saya sering diundang ngaji misalkan. Terus penampilan saya kalau di konser musik kan tetap berjirbab. Tapi ya beginilah pakai cincin tengkorak, lambang rolling stone apa segala-galanya. Saya pira itu cuma nyanyi aja sih. Saya buat aksesoris ya. Misalnya saya senang karena jiwa saya kan seperti itu. Tapi kalau lagi acara pengajian ya nggak begini. Jadi disesuaikan dengan event aja. Kalau misalkan ada tawaran nyanyi, kamu mau nyanyi di sana terus dilipatkan honornya misalkan dua kali, tiga kali, empat kali. Tapi nanti pas di stage gitu ya, lepas ya sebentar aja atau pakai wig gitu ya. Terus kemudian udah turun nggak apa-apa kamu di hijab lagi. Itu sering banget tawaran seperti itu. Jadi ketika saat teman-teman bertanya, kami harus pakai baju apa anak bandnya? Pakai gamis, pakai ini. Pakai aja apa yang kalian merasa oke cocok. Itu saja. Karena Allah bukan lihat itu, ya Allah lihat di dalamnya dia itu. Dia ngebas itu sambil mencintai apa lagu yang dia ini atau tidak gitu. Aku percaya sekali dengan begitu. Jadi kalau gue mau berubah, berubah apa? Eh, ponde. Pondenya udah nggak bisa. Jadi intinya ngalir aja. Mengalir lah, mengalir, mengalir. Senang banget lah bisa melihat tiga lady rocker ini ya. Biasanya mereka juga salah satu favorit saya juga nih dalam lagu-lagunya mereka pada zamannya. Wih, tapi dengan cerita-cerita ini semoga hidayah yang dapat juga bisa menjadi inspirasi. Dan terutama gaya berhijabnya mereka juga punya style sendiri dan bisa menjadi inspirasi juga buat kita semua ya. Dan selanjutnya ini masih akan ada yang mau bercerita. Pemirsa ada beberapa selebriti yang memang harus menjalankan ibadah puasa tanpa orang-orang tercinta. Siapa saja mereka dan seperti apa ceritanya? Sesaat lagi tetap di Insert Pagi. Pemirsa ada beberapa selebriti yang memang harus menjalankan ibadah puasa tanpa orang-orang tercinta. Pemirsa ada beberapa selebriti yang memang harus menjalankan ibadah puasa tanpa orang-orang tercinta. Pemirsa ada beberapa selebriti yang menjalankan ibadah puasa tanpa orang-orang tercinta.